Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Gabar duka kembali dari Hongkong Dimana salah seorang pahlawan devisa kita Menghembuskan nafas terakhirnya Setelah beberapa hari Dirawat di rumah sakit di Hongkong Di Princess Margaret Awalnya beliau ini Terkena ledakan powerbank Di rumah majikannya Dia menjaga nenek dan neneknya juga Menjadi korban ya Menjadi korban dari ledakan ini Kemudian dia dilarikan ke rumah sakit Namun beberapa hari yang lalu Tidak tertolong setelah sempat Ngalami koma tak sadarkan diri Dan kemarin dinyatakan meninggal dunia Mbak Isti Mubaidah asal Cilacap Ini info lengkapnya saya bacakan Hongkong 27 Januari 2021 Kabar duka kembali datang dari Hongkong Dimana salah seorang pahlawan devisa Indonesia Dibakbarkan meninggal dunia Setelah beberapa hari Perawatan di rumah sakit Isti Mubaidah TKW Hongkong Yang berasal dari Cilacap Adi Pala Jawa Tengah ini Meninggal dunia Karena luka yang diderita Setelah terkenal ledakan powerbank Beberapa hari lalu Isti sendiri bekerja di kawasan Hongkong House Jing On Estate Singing Hongkong Saat kejadian ia berada di rumah majikannya Pada tanggal 21 Januari kemarin ya Kejadiannya Saat itu ia sedang menggunakan powerbank Sambil menggunakan handphonenya Namun tak disangka powerbank yang digunakan Tiba-tiba meledak dan persikan mengenai dirinya Hingga dilarikan ke rumah sakit Ia mengalami luka bakar cukup parah Di bagian lengang dada dan wajahnya Dan dirawat di rumah sakit Prince Margaret Bersama neneknya yang ia jaga Yang juga menjadi korban ya Jadi sebeberapa hari di rumah sakit Sempat tak sadarkan diri Dan akhirnya dikabarkan meninggal dunia Kemarin tanggal 27 Januari ya Hingga berita ini diturunkan Belum ada informasi Kapan jenazahnya akan disolatkan Dan dipulangkan ke Indonesia Amin Segenap tim kru Kami mengucapkan Turut berbelah sungkawa Atas meninggalnya sahabat kita Dan semoga amat ibadahnya Diterima di sisinya Amin Ya Rabbah Amin Ditempatkan terbaik Di sisi Allah SWT Dalam dua minggu ini Ada beberapa kasus meninggal di Hongkong ya Jari Indonesia sendiri Sudah ada dua orang Yang satu terjatuh Dan yang satu Terkena ledakan ini Dan ada lagi Dalam minggu ini Pokoknya ada sekitar Tiga atau empat ya Yang satunya bukan dari Indonesia Jadi banyak musibah Yang menimpa para PMI Ada yang terjatuh dari Jendela Saat membersihkan jendela majikannya Kemudian ada yang meninggal Karena sakit Ada yang setruk Sakit kemarin Terpelasat Kemudian jatuh Pingsan di rumah majikannya Kemudian meninggal dunia Dan ini ditambah Mbak Isti Dalam satu minggu ini Sudah ada tiga PMI Hongkong Yang meninggal dunia Dengan berbagai sebab Nah buat teman-teman semuanya Yang bekerja di Hongkong Maupun di negara lainnya Untuk tetap hati-hati Jaga diri Dan jauhkan dari Aktivitas-aktivitas Yang membahayakan Seperti powerbank Kalau powerbank itu Tidak bagus Atau powerbanknya itu Abal-abal misalnya Ketika kita nge-charge Dan dia kelebihan Beban itu bisa Menyebabkan Explode Bisa meledak Jadi kalau menge-charge powerbank Usahakan jangan terlalu Dekat dengan diri kita Begitu juga Kalau powerbank sedang D-charge Itu jangan digunakan Dan HP juga Seperti itu Banyak dari teman-teman PMI itu Yang 24 jam Itu menggunakan HP HP kadang handset Ditaruh sambil D-charge Itu sangat bahaya Apalagi dibuat Telepon ya Kalau telepon itu kan Suhu HP itu kan Panas sekali Kalau kita pakai Menelpon Kemudian sambil D-charge itu Sangat bahaya Jadi teman-teman Yang di luar negeri Yang hobinya Telepon lama itu Untuk Hati-hati Sub indo by broth3rmax